Intro Gakal calon gubernur Sumatera Utara, Jopinus Ramli Saragi ditetapkan menjadi tersangka oleh Sentra Pendagatan Hukum Terpadu Pemilihan Umum atau Gakumdu Sumut atas bukaan pemalsuan dokumen pada saat mendaftar menjadi calon gubernur Sumut. JR Saragi beserta kuasa hukumnya juga telah memenuhi panggilan pemeriksaan di Sentra Gakumdu Jalan Amir Hamzah Medan beberapa waktu lalu. Kini Gakumdu Sumut juga telah menyerahkan surat perintah dimulai penyidikan atau SPDP kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 19 Maret lalu. Kejatisu juga sudah membentuk tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk mengadili JR Saragi di Pengadilan Negeri Medan dalam waktu ini. Penyerahan SPDP tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu Sumanggar Siagian. Ia juga mengatakan masih menunggu kelengkapan berkas dari penyidik dalam waktu tempo 14 hari sejak SPDP diserahkan. Jadi kita telah menerima SPDP dari penyidik Polo Dasu pada tanggal 19 Maret tepatnya pada hari Senin dan kita telah menerima SPDP tersebut dan kita akan menunjuk Jaksa untuk menangani perkara atas nama atas angkat JR Saragi. Kita juga sifatnya menunggu berkas perkara yang akan diselesaikan oleh penyidik Polo Dasu selama 14 hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam perkara ini, JR Saragi melanggar ketentuan Pasal 184 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Jadi ancaman hukuman dari Pasal 184 dari ketentuan Undang-Undang tersebut ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan ada denda dari pasal tersebut. Sementara itu, setelah memenangkan gugatan di bawah seluruh namun dianggap tetap tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai calon gubernur sumut oleh KPU, JR Saragi kini menunggu putusan PT Tun Medan. Dijadwalkan PT Tun Medan akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan atas pelaporan JR Saragi terhadap KPU Sumut pada 27 Maret mendatang.